yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai. Hari ini, pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 atau tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi COVID-19. Sedangkan itu, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengubati COVID-19 ini sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit, dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. Saya sudah minta kepada BUM Informasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung, yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada nanti Sabtu malam 21 Maret 2020. Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi untuk Pulau Galang akan selesai dibangun pada Sabtu 28 Maret 2020. Kapasitas rumah sakit rujukan akan terus ditingkatkan dan ditambah baik dari sisi ruang, dari sisi peralatan, obat, dan SDM. Rumah sakit TNI, rumah sakit PORI, dan rumah sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai rumah sakit COVID-19. Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya. Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya. Tanya Pak, tadi Bapak menyebut soal obat-obatan apakah ini artinya vaksin telah ditemukan untuk Corona atau COVID-19 ini karena banyak berita yang beredar, kalau tidak mungkin bisa diluruskan. Kemudian soal rapid test, tadi Bapak menyebutkan bahwa yang daerahnya tinggi kasusnya, itu di mana Pak? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama mengenai antivirus sampai sekarang belum ditemukan. Dan ini yang saya sampaikan tadi adalah obat. Obat ini sudah dicoba oleh satu, dua, tiga negara dan memberikan kesembuhan. Yaitu Afigan, kita telah mendatangkan lima ribu, akan kita coba, dan dalam proses pemesanan dua juta. Kemudian yang kedua, klorofin. Ini kita telah siap tiga juta. Kecepatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak diem, tetapi mencari hal-hal informasi-informasi apa yang bisa kita agar dapat menyelesaikan COVID-19 ini. Kemudian mengenai rapid test, memang sudah dilakukan sore hari ini di wilayah yang dulu sudah diketahui ada kontak tracking dari pasien-pasien yang positif, sehingga dari situlah didatangi dari rumah ke rumah untuk dites. Jadi memang ada prioritas, dan kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemintaan menunjukkan indikasi yang paling ngerawan di Jakarta. Ya, saya melihat bahwa daerah juga telah menyiapkan rumah sakit, tetapi kemarin juga sudah saya sampaikan pada mendagri untuk juga menyiapkan gedung-gedung yang mungkin bisa dipakai untuk juga di, apa, untuk karantina, untuk isolasi apabila memang rumah sakit tidak mencukupi. Saya kira daerah memiliki tempat-tempat deklat yang banyak. Itu saya rasa bisa dipakai untuk plan kedua atau plan ketiganya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.